Halo semuanya dan kembali lagi di Angkasa Anime Dan berikut adalah seluruh cerita dari anime Tokyo Ghoul untuk season kedua part yang ketiga Jadi pada part sebelumnya, Kanaki dan para anggota dari Augiri yang lain Mereka menyerang penjara Kokliya Dimana tujuan mereka adalah untuk membebaskan Sachi yang dipenjara di dalam Kokliya tersebut Tapi disana Sachi malah bertarung dengan Kaneki yang membuat Kaneki membangkitkan Kak Uja miliknya Walaupun pada akhirnya penyerangan dari Augiri berakhir dengan sebuah keberhasilan Tapi dari kejadian itu, Kak Uja milik Kaneki menjadi sering muncul dan mengambil alih kesadarannya Di sisi lain, suatu hari Sukiyama datang ke Anteiku Disana dia memberikan beberapa laporan kepada si manajer Karena ternyata selama ini Sukiyama menyusup masuk ke dalam organisasi Augiri Dimana dia ditugaskan untuk mencari informasi sebanyak mungkin soal Kaneki Dan Sukiyama melaporkan kepada si manajer kalau Kaneki ini sudah melakukan beberapa kanibalisme Jadi sepertinya tujuan dari Kaneki melakukan hal tersebut adalah Agar dia bisa memiliki kekuatan dari Kak Uja Setelah melaporkan hal tersebut, Sukiyama berniat untuk pulang ke rumahnya Tapi Hinami memanggil Sukiyama dan bertanya bagaimana kabar dari Kaneki Karena bagaimanapun, Hinami ini merindukan sosok dari orang yang sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri Lalu Sukiyama mengajak Hinami pergi ke sebuah kafe Untuk mengobrol beberapa hal tentang Kaneki Di sisi lain Takatsuki pergi untuk mewawancarai Shinohara dan juga Juzo Beberapa hal seputar Gul Karena Takatsuki ini kan dia seorang penulis novel yang sangat terkenal Dan kali ini dia berniat untuk membuat novel dengan tema cerita tentang Gul Jadi dia harus melakukan riset terlebih dahulu kepada para merpati Dalam hal ini adalah Shinohara dan juga Juzo Di sana Takatsuki hanya bertanya satu pertanyaan kepada Shinohara Apakah ada kemungkinan untuk seseorang menciptakan Gul buatan? Entah itu dengan melakukan donor darah Ataupun mencangkok organ tubuh dari seorang Gul kepada manusia Tapi sayangnya Shinohara tidak bisa menjawab apapun tentang hal tersebut Karena dia sendiri pun juga tidak terlalu yakin Apakah bisa atau tidak seseorang menciptakan Gul buatan? Setelah mendengar jawaban dari Shinohara Takatsuki lalu pamit undur diri Tapi sebelum pergi Takatsuki mengatakan kalau ada sebuah kedai kopi di distrik 20 Dimana mereka menyajikan kopi dengan rasa yang sangat enak Dan Takatsuki merekomendasikan Shinohara untuk mengunjungi kedai kopi tersebut Dimana kedai kopi yang dimaksud oleh Takatsuki ini adalah Anteiku Di sisi lain tanpa disangka-sangka Kaneki datang mengunjungi Anteiku Jadi tujuan Kaneki mengunjungi Anteiku adalah untuk menemui si manajer Disana dia bertanya beberapa hal soal Fukuro Lalu si manajer menceritakan tentang kisah masa lalunya kepada Kaneki Dimana dulu saat dia masih muda Si manajer ini diajak untuk bergabung ke dalam sebuah organisasi Disana intinya si manajer dipekerjakan untuk menjadi seorang pembunuh Lalu singkat cerita suatu hari si manajer ini bertemu dengan seorang wanita Di dalam sebuah kedai kopi Wanita tersebut bernama Ukina Disana si manajer jatuh cinta dengan si Ukina ini Sampai suatu hari Ukina mengetahui kalau ternyata si manajer adalah seorang ghoul Meskipun begitu Ukina masih tetap menyayangi si manajer Walaupun dia adalah seorang ghoul Lalu singkat cerita mereka pun menikah dan Ukina mengandung anak dari si manajer Dan lagi-lagi muncul sebuah masalah Dimana akan sangat mustahil untuk seorang baji bisa terlahir Dari orang tua ghoul dan juga manusia Dan ternyata keajaiban pun datang Lahirlah seorang ghoul bermata satu dari rahim milik Ukina Sayangnya organisasi tempat si manajer bekerja Malah menyerang mereka dan berniat untuk menculik anak tersebut Yang pada akhirnya membuat Ukina harus terbunuh di tangan mereka Sementara itu si manajer lalu meninggalkan anaknya di dalam sebuah gorong-gorong Tujuannya agar dia bisa bertarung melawan organisasi tersebut tanpa membahayakan anaknya Dan singkat cerita si manajer berhasil menghabisi semua anggota dari organisasi tersebut Tapi saat dia kembali ternyata anaknya sudah tidak ada di sana Waktu pun berlalu dari kejadian tersebut Dan suatu hari muncullah seorang ghoul dengan julukan Fukuro Yang dibenci oleh seluruh dunia Dimana Fukuro itu sebenarnya adalah anak kandung dari si manajer Dan saat ini anak tersebut yang bernama Eto Dia sekarang menjadi pemimpin dari Augiri Dan ya begitulah kisah masa lalu dari si manajer Dan bagaimana awal mula kemunculan si Fukuro Lanjut di sisi lain Hinami juga mendengar kabar Kalau Kaneki datang berkunjung ke Anteiku Karena itu dia langsung pergi memberitahu Toka Yang sedang sibuk belajar di dalam sebuah perpustakaan Mendengar hal tersebut Toka langsung berlari pulang ke Anteiku Agar dia bisa menemui si Kaneki Singkat cerita akhirnya Toka berhasil bertemu dengan Kaneki Disana Kaneki mengatakan kalau si manajer mengajak dia untuk kembali ke Anteiku Tapi Kaneki masih tidak terlalu yakin Karena tujuan Kaneki bergabung dengan Augiri ini kan supaya dia bisa menjadi lebih kuat Dengan itu maka Kaneki bisa melindungi semua orang yang dia sayangi termasuk si Toka ini Mendengar penjelasan dari Kaneki membuat Toka menjadi sangat kesal Bahkan disana Toka juga memukul Kaneki karena saking kesalnya Jadi Toka ini merasa kesal melihat Kaneki yang bertindak seperti seorang pahlawan Dan dia tidak suka dengan keputusan yang sudah diambil oleh Kaneki Disisi lain malam harinya Anteiku kedatangan Shinohara dan juga Juzo Disana mereka memesan beberapa makanan dan juga secanggir kopi Dan Shinohara juga bertanya soal Kaneki kepada si manajer Karena kan para merpati mencurigai kalau Kaneki ini berhubungan dengan seorang gol yang bernama Gantai Dimana Shinohara mendengar rumor kalau Kaneki pernah bekerja di Anteiku sebelumnya Disana si manajer memberikan beberapa informasi soal Kaneki yang dia tahu Tapi tentu saja si manajer ini menyembunyikan kebenaran Kalau sebenarnya Gantai itu adalah Kaneki sendiri Jadi nama Gantai adalah julukan yang diberikan oleh para merpati kepada Kaneki dalam wujud golnya Tapi mereka masih belum mengetahui kalau Gantai adalah Kaneki itu sendiri Sambil mendengar cerita dari si manajer Disana Shinohara malah merasa kalau dia ini pernah bertemu dengan si manajer Dan dia mencurigai kalau si manajer sebenarnya adalah Fukuro Tapi Shinohara memilih untuk tetap diam Karena dia belum memiliki persiapan yang matang kalau ingin bertarung melawan Fukuro Dari situ Shinohara lalu melaporkan hal tersebut kepada Marude Yang bisa dibilang merupakan atasan dari Shinohara Dan mendengar laporan dari Shinohara Marude memutuskan untuk mempersiapkan penyerangan besar-besaran ke kedai Anteiku Dimana Hide yang bekerja sampingan disana pada akhirnya juga mengetahui Kalau para merpati ini berniat untuk melakukan penyerangan ke Anteiku Di sisi lain suatu hari Yomo datang ke Anteiku Disana Yomo mengatakan kepada si manajer Kalau belakangan ini dia melihat ada beberapa merpati yang memata-matai Anteiku Karena itu mereka harus bersiap-siap kalau saja para merpati akan menyerang nantinya Mendengar itu si manajer memutuskan untuk meliburkan Anteiku Demi keamanan para pegawainya Lalu dia juga menyuruh Yomo untuk membawa Toka dan Hinami pergi ke tempat yang aman Sementara pada akhirnya orang yang tetap tinggal di Anteiku Hanyalah si manajer dan kedua bawahan setianya Mereka berdua adalah Irimi dan juga Koma Dimana mereka ini bertekad untuk menemani si manajer bertarung melawan para merpati Entah apapun hasil akhirnya Disana mereka juga menikmati kopi terakhir buatan si manajer Sebelum akhirnya Anteiku dihancurkan Karena ya bagaimanapun akan sangat sulit untuk mereka bisa mempertahankan Anteiku Di sisi lain para merpati juga sudah memutuskan Siapa saja yang akan ikut berperang melawan Fukuro nantinya Dan orang-orang yang terpilih tersebut diminta untuk menuliskan sebuah surat wasiat Karena sangat besar kemungkinan kalau mereka akan meninggal dalam pertempuran kali ini Dimana lawan mereka adalah gol terkuat yang pernah diketahui Dan memiliki peringkat kesulitan triple S Jadi Amon dan kelompoknya juga dipilih untuk ikut masuk ke dalam pertempuran nantinya Disana Takizawa memutuskan untuk pulang ke rumah Dan bertemu dengan ibunya untuk yang terakhir kalinya Karena sebenarnya Takizawa ini sangat takut dalam menghadapi pertempuran nantinya Sementara itu Amon memutuskan untuk berziarah ke makam milik temannya saat di akademi Dan ternyata Akira juga datang untuk berziarah ke makam milik ayahnya Disana Akira bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada Fukuro Dimana ibunya Akira ini kan meninggal saat bertarung melawan Fukuro Dimana sangat mustahil untuk kelompok mereka bisa mengalahkan Fukuro Jadi harus ada orang yang mau menjadi umpan untuk menahan si Fukuro ini Agar anggota kelompok yang lain bisa pergi ke tempat yang aman Dan diputuskanlah kalau ibunya Akira yang akan menahan Fukuro sendirian Karena dia ini mempunyai kekuatan yang paling tinggi Di antara anggota kelompoknya yang lain Dan dengan itu pun ibunya Akira akhirnya meninggal dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih